Ini masih anget, mantap Oke, kita cobain Hmm Wuh Hmm Halo teman-teman, bersama saya Rande K. Iga Zagot di My Daily Vlog Hari ini kita mau review lagi, ini adalah tempat makan hidden jam yang namanya Iga Babi Bakar Permana Ini adalah konten non-halal dan ini menjadi kayak semacam tempat makan yang sangat murah meriah Terutama buat para pencinta Iga Bakar di Bali ya Dan ini banyak dilatengin juga sama youtuber-youtuber dan juga selebgram-selebgram Mereka pada bilang enak, aku sendiri belum pernah coba Kita akan cobain hari ini, let's go Kalau kalian dari sana ini arah kute Kalau ini arah Denpasar, tadi aku dari sana Jadi aku dari arah Denpasar Dan ini tempatnya, ini pelangnya nih Iga Babi Bakar Permana Kalian juga bisa pesen di GoFood to Grab Tempatnya kayak gini, dapurnya di depannya Halo mbak Halo Ini lagi masak apa, ini sambal? Iya, sambal mentah Sambal mentah? Iya Wow, wangi banget Sekarang kita lihat tempatnya Tempatnya lumayan bisa dibilang humble ya Tapi bersih, rapi Halo mas Halo Kita lihat menu-nya dulu ya Siap Untuk harga-harganya Iga Babi Bakar Rp48.000 Sosis Babi Rp18.000 Ada ayam bakar Rp18.000 Murah-murah banget ya Minumannya juga yang Rp5.000an sampai Rp10.000an aja Kita coba ini ya Nah tempatnya cozy abis Ada lantai 2-nya juga ya Oke guys, kita udah kedatangan beberapa menu makanan Dan sekarang aku ditemukan sama Om Tianhai Halo Om Halo Ini Om Tianhai ini jangan dilihat dari rupanya ya Ini salah satu selebgram Bali Reviewer makanan yang viewers reels Instagramnya sampai jutaan Bener ya Om ya? Penonton Penonton, viewers Ya, jadi kemarin juga Om Tianhai ini abis nge-review makanan bebek itu viewnya jutaan gitu ya Bener ya Om ya? Dan sekarang ini rekomendasi dari Om Tianhai nih Disini enak katanya ya Om? Enak Enak Langganan Om disini Oke Om juga makan ya? Iya Sama aku ya? Kita cobain bareng-bareng Aku belum pernah kesini Om Tianhai ini kan udah sering makan Aku belum Nah pertama disini yang menjadi spesiality Gata Om Tianhai juga Banyak yang varinya pake sambal ya? Sambal Sambalnya pedes gak Om ini? Pedas, level 10 Level 10 nih ya 10 sambal atau 10 cabe apa gimana? 10 cabe Cobain dulu ya Agak serem juga nih 10 cabe pake ini Wow Wah ini ada sasi babi Wih pedes banget Tapi enak Sambalnya guri Sekarang kita cobain dulu dari dipsnya Wih Ini segede gini Harganya cuma Kisaran 100 ribuan guys Bener ya Om ya? Iya Ini si Om Tianhai ini kayak udah yang punya tempat ini guys Saking dia udah langganan disini Kita tes Bukan tes keriuk ini ya Tes food Wih langsung lepas dari dagingnya nih tulangnya ya Eh Om silahkan Om Ambil Om Ih masih anget Mantap Oke Kita cobain Hmm 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 Lempuk Lempuk Juicy ya Manis Lemak-lemaknya juga udah pada melt Jadi dia gak terlalu berlemak Lebih Iya Lebih banyak dagingnya sama ada tulang mudanya dikit Wow Pantesan disini menjadi super hidden jam Karena katanya Om Tianhai ada temennya Omnya kesini Terus dia nyesel ya Dari dulu kenapa gak kesini gitu ya Baru tau mau kain Begitu tau tempat ini langsung kayak kesini mulu gitu Hmm Buat pecinta 3 bakar babi Oh ini sih surga sih Sambal yang 10 jujur aku gak kuat Om Aku mau cobain yang levelnya lebih rendah Yang tadi yang mana Om Kalau sambal level 1 Kayaknya aku masih bisa Yang level 10 gila Terlalu mantap Oke Apa itu? Samcang Waduh Pokbeli Pokbeli Ripsnya kita kasih Sambal level 1 Hmm Cocok banget Asin, gurih, sambalnya fresh Sugar gitu ya Ini harusnya dikasih jeruk tadi ya Aku lupa kasih jeruk Next Kita cobain yang literally sekarang tes kriuk Om Ini guys Yang baru dateng Karena biasanya kalau yang digoreng-goreng ini Itu harus langsung dimakan Sebelum kriuknya hilang Ayo Om, ambil Om Aku ambil sambal matahnya dulu Aku taruh di atasnya gini Wih masih panas loh Bener-bener panas sih ini Wuh, panas banget Oke Waduh Hmm, dasar sih Gurih, crispy Masih panas Kasih jeruk sedikit Satu kotak ini Jusenya gila banget Hmm Kriuk dapet Jusenya masih banyak Gurihnya pas, asinnya juga pas Ini enak banget nih Apalagi kalau dimakan sama nasi Next kita coba Om Pokcok gila Pokcok Oh, ini jarang nih Kalau pokcok ini Ini biasanya aku masak sendiri di rumah Karena ini biasanya Masaknya Kalau di rumah itu Tinggal di pan fry aja Kayak masak steak basically Jadi kalian bisa pilih lemaknya Untuk diawasin dulu Supaya kita bisa mengakses dagingnya Aku biasanya gini Makannya Lemaknya aku pinggirin dulu Terus baru Kalau udah dagingnya aku buka Kayak ini Oke masaknya bagus Nggak overcook Kelihatan dagingnya masih juicy Mengkilap Nggak dry ya Kita potong berawanan arah sama serat Cuma bumbunya beda Biasanya aku pakai garlic butter Ayo Om kita cobain Om Ini makannya sama sambal Ayo Om Ayo Om Wow Mantep Bedanya ini sama rips Kalau rips itu lebih lembut Kalau ini lebih berserat gitu ya Karena ini dagingnya mirip kayak steak gitu Semacam kayak hampir Ke sirloin gitu loh Kalau rips itu beda Karena dia di deket-deket tulang kan Jadi udah pasti dia banyak tulang mudanya dikit Sama lemak-lemaknya gitu Kalau kalian yang anak gym Yang proteinnya lebih banyak Justru yang kayak gini nih Karena ini pure daging nih White meat ya Dagingnya daging putih gitu ya Enak banget Juicinya dapet Nggak terlalu asin Bumbunya lebih ke manis ya Bakarannya manis gitu Terus saat dipakain sambal Jadi gurih dan pedes Mantep banget Apalagi kalau pakai nasi Tapi di sini juga ada kentang nih Boleh kita pakai kentang nih Gas Oh baru diomongin Nasinya datang Next kita punya Sante babi Sante babinya bentuknya lucu ya Otak-otak gitu ya Sangat uniform Samaan gitu bentuknya Katanya dicocok ke saus ini Saus pelecing Jadi basically ya sambal ya Gas Kita cobain Oke bagiannya hampir sama kayak si pokcop ya Yang full daging gitu Dia nggak isi lemak Jadi cocok untuk anak gym Yang butuh protein tinggi dan daging Next Kita ke sosis dulu Sosisnya ini bikin sendiri ya Sosisnya nih bentuknya Jarang ngeliat Kita coba ya Sosis babinya Dan yang terakhir kita punya Kalau nggak suka babi Ada ayam Ayam bakar Jadi ayam bakarnya dibentuknya bagus ya Termasaknya sempurna Dan ada char marknya juga bagus Nggak gosong dia Matang sempurna Jadi kayaknya diungkep dulu ya Untuk mendapat Kematangan yang sempurna di dalam Tapi luarnya nggak gosong Kita cobain Ayamnya Tuh iya Matangnya bagus Sampai dalam Nggak ada bagian yang masih merah ya Dicocok sama sambal nih Hmm Lembut Juicy Sambalnya sih Mantep Ini semuanya makanannya enak disini Terus yang paling penting tuh Murah Murah banget Kalau kalian lagi hemat budget Kalian makan iga kecil gini sama nasi Ini iganya cuma 33 Bener nggak? Wow Segini 33 ribu nih Pokoknya disini makanannya enak-enak Dan murah-murah Untuk minumannya kita cobain ya Ini ada kayak semacam Lemon-lemon drink gitu Is jeruk nipis Hmm Wih seger Nggak terlalu manis Es jeruk nipis Kalau yang ini es jeruk biasa ya Wah Kecut Kecut asem seger gitu Aku suka Aku nggak suka yang terlalu manis Karena aku udah manis Maaf ya om ya Terbukti nih rekomendasi dari om Tien Hai Enak-enak nih makanan disini Ada plecing Oh iya lupa Ada plecing kangkung Jadi ini cara makannya gini guys Biasanya ditumpahin sambalnya sih Di atasnya gini Gitu nggak dong? Nah ini sayurnya Jadi kalian makan sayur juga guys Ini guys Tuh Hmm Rasi seger kangkungnya ya Fresh Wangi Mantep Jadi semua menu nya ini Kalau misalkan dimakan bareng Semuanya saling mendukung satu sama lain Ada sayur, ada sambal, ada protein Ada lalapan juga yang bisa kalian cocol ke dalam sambalnya Dan minuman yang terbuat dari jeruk-jerukan dan lemon ya Untuk nge-flush semua minyak-minyak dan juga lemak-lemak yang kalian konsumsi Oke ini super recommended banget Kalau kalian mau kesini Makan igabakar babi yang harganya murah dan enak Kalian bisa search di google map Igabakar Permana Itu langsung ketemu Dia ada di Teuku Umar Jadi kalau dari airport tuh nggak terlalu jauh dia Ada dimana aja om tadi cabangnya? Teuku Umar, Seseta, Dewi Seri, Hobokan, Jakarta Di Jakarta juga ada ya? Igabakar Permana Dan kalau misalkan mau follow om Tien Hai dimana? Instagramnya? HaiTien04 Nah itu deh Mantap Terima kasih om Dari tadi kita shooting di Permana Igabakar Salah satu Igabakar Babi termurah Kalau makan Igabakar Babi bakar disitu Cuman tempatnya super humble Bersih dan cozy Tapi parkirnya aja yang agak challenge Jadi kalau kalian bawa mobil harus parkirnya di seberangnya gitu Tapi overall good food, good ambience, good people Staffnya baik-baik banget juga Review Denan 2 ya Walaupun agak telat nih reviewnya Harusnya di pertama hari tayang kita langsung nonton Cuman kita lagi banyak shooting Lihat yang aku lihat nih Ini waktu opening ramenya minta ampun Sekarang kosong melompong Karena lokasinya memang di Denpasar Timur ya Jadi Denpasar Timur itu Arah Gianyar masih dalam development ya Jadi masih berkembang Ini boneka apa ini? Karakter apa ini? Ini bisa reda-reda gak ya? Tangannya kecil banget Tapi emang harus diakui lumayan gede sih mallnya Di Bali tuh gak banyak mall gede Mall yang terlaku aja di Kuto itu gak terlalu besar Cuma itu aja udah yang kedua paling besar ya Kalo bisa dibilang Beli apa itu? Takoyaki ya Kare rice itu ya beli? Ya Kare rice ya? Ini kari katsu kak Kari katsu Chicken katsu kari ya? Iya Harus diakui kemaren pas shooting di Permana Agak kurang fit guys Sedikit overtrain Jadi aku agak lemes Hahaha Kelihatan ya Kalo misalkan nge-flok tuh soalnya gak bisa ditutupin Kalo lagi kurang fit Kalo moodnya lagi kurang oke Kayaknya sih enak-enak 2,5 kg 250 ribu Gila Lagi gak bisa makan banyak aku Orang-orang bilang Denan 2 nih katanya bagus Tapi aku ngeliat trailernya sih kayaknya Ya gak tau ya Kalo Conjuring Universe tuh biasanya emang bagus nih Duduk luar aja Aku pake handphone ya nge-floknya Uh angin Nih 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 living world Enak ya Giliran sekarang nih justru enak nih Gak terlalu rame tuh liat nih Ambience-nya Sebi Tapi emang hari senen sih bukan weekend Jadi aku abis nge-gym kebetulan Gym aku deket sama living world ini Sekalian Jadi aku suka kalo misalkan ngelakuin sesuatu Terus kalian jalan By the way di Bali cuacanya sekarang lagi berangin Tapi lumayan cerah Gak banyak hujan Terus udaranya juga bersih Jadi temen-temen yang di Jakarta Yang masih terjebak polusi Boleh kabur ke Bali nih Untuk liburan Untuk menghirup udara segar Habis itu balik lagi ke Jakarta untuk kerja ya Sangat recommended Banyak hotel yang murah-murah juga Walaupun harga sekarang hotel udah naik ya Udah normal Karena kita di Bali ini Udah tidak Masa PSBB gitu-gitu udah gak ada lagi ya Jadi harga kembali normal Dulu mungkin hotel murah-murah semua Tapi sekarang yang murah-murah bisa kita pilih lah Pertama Banyak hotel yang bintang 4 4,5 Yang harganya 400 sampai 500 Terutama yang kemarin aku review tuh RV Tapi di Gianyer ya Jadi hotel gak mesti yang Sedeket-deket sama airport guys Cari hotel juga yang hidden gem Hidden gem gitu Kalian explore explore Kalian kalo ke Bali bisa sewa mobil Sewa motor Aku punya tetangga juga yang sewa mobil Itu murah ya Kalian kalo nyari sewa mobil di Bali DM aja ke aku di Instagram Nanti aku pasti jalur pribadi ya Kenal baik Kenal baik Aku juga suka sewa mobil sama Tetangga aku ini Dia punya armadanya lumayan banyak Terus kalo kalian nyari makanan yang halal Udah pasti Kalian harus ke tempat-tempat yang udah aku review Kalo bakmi ada Holy food Atau holy food Di Renon Denpasar Di Denpasar juga bakmi juga Namanya bakmi chao guo Enak baik orangnya Kalo butuh steak Brother steakhouse di Renon Denpasar Kalo ikan bakar di jimbaran Pasti yang pocok paling kanan Tepi pantai Atau kalian mau yang hidden jam dikit Di Pantai Lebih di Gianyar Kalo mau murah meriah Ayam goreng Yang kayak ayam sabana gitu Versi Bali JFC Dimana-mana Itu halal udah pasti ya Ayam soalnya kan Ada nasi kedewatan Bu Mangku Itu Denpasar Ubud Di Kute juga ada Tapi yang di Kute aku belum pernah Cabangnya ada lumayan juga Nasi pedas Bu Andika Tapi aku kurang sip makanannya Kalo buat aku ya Tapi halal itu salah satu yang orang pada suka Kalo orang pada suka dan halal Ya boleh dicoba juga Tapi Bu Mangku lebih enak Cafe Tahu di Tabanan Jadi Aneka Makanan Tahu Macem-macem Tahu semua itu Kalian kalo mau jalan-jalan ke Pura Ulundanu Oh iya sama yang terakhir Burger Link Burger Nopok Nolar Dia jual bir ya Tapi makanannya Nopok Nolar Jadi banyak yang kayak gitu tempat di Bali Makanya di Bali tempat yang halal pun Yang Nopok Nolar itu gak punya cap halal Karena dia jual minuman beralkohol Tapi makanannya gak ada babinya Masakannya juga gak pake cooking alkohol Gak pake angciu Gak pake minyak babi Gak ada daging babi Jadi sekali lagi temen-temen yang nyari tempat makan halal Di Bali Itu banyaknya mereka sebutnya Nopok Nolar Kalian masih teliti ya Kalian masih banyak nanya gitu Terutama sama chef Atau sama owner Atau sama manajernya Atau kalian DM Instagram dulu sebelum makan Atau kalian nonton review ku Karena memang staple food disini itu Budayanya memang makan badi Orang Hindu Orang Kristen Orang Katolik Orang Buddha Karena di Bali itu juga ada kelenteng ya Kelentengnya lumayan gede Tihara gitu Kerja Katolik juga banyak Kerja Kristen juga banyak Jadi mayoritas di Bali Sama kayak di Manado Menado juga Mayoritas makan babi Waktu itu kan pernah ke Manado Oke abis ini kita langsung ke bioskop Kita review ya Oh iya bioskopnya baru Baru berapa hari ini Bioskopnya baru buka Gitu liat ya Suasana nonton di bioskop baru Di mall baru Mall yang terbesar di Bali Sama pacar lama Pacar baru Hah? Yang penting sayangnya sama kamu Beb Oke Kita lagi melewati Found World Udah banyak yang buka tenannya Tapi pengunjungnya Dibanding yang pas grand opening Waktu itu aku nge-vlog Yang bawa anjing Bawa hunter kesini Boleh bawa anjing sih Pengunjungnya lebih sedikit Nah itu Kesana Exeksi terbaru Jadi bisa dibilang Bioskop terbaru juga Satu Bali Karena baru buka Dari sini keliatan masih bagus Mengkilat Semua chatnya Semoga kamera tuh Kamera HP gak terlalu jelek ya Guys ya Oh rame guys Bioskopnya rame Orang-orang pada tau Karena disini baru buka Tas yang aku beli awet loh Aku selalu pake kemana-mana Ini makanan kita Eh Sistegur and popcorn Belum lengkap kalo tanpa ini ya Kita menonton ini Waduh Ini ceritanya di bilik pengakuan dosa gitu ya Ngaku dosanya sama iblis Hahaha Posternya Nyaleneh banget Karena baru buka Yang dateng banyak Terus terlihat agak sedikit understuff Let's go Kita masuk Kita bawa Pokok Eh Masih Masih bersih Banget Ini kita yang perawanin Kita yang perawanin Bahasa lu Bahasa lu Bahasa lu Kaga danta Gila Kaga danta Gila Premiernya gede Guys It's already night Gimana yang bener pronouncenya Night apa night Jadi guys Ternyata Denan 2 tuh bagus banget Ini gak akan ada spoiler ya Cuman sedikit Bercerita Pertama itu Actingnya atau aktornya Keren banget Bagian nengkingnya itu Wah epic banget Demon Wush Gitu Merinding langsung Jadi memang kalo di katolik itu Di vatikan kan memang ada Divisi khusus untuk Exorcism ya Walaupun dia gak berdasarkan Kisah nyata Tapi berdasarkan teori-teori Praktis-praktis Yang beneran ada Tapi lucunya Walaupun dia gak Berdasarkan kisah nyata Dia disambungin sama Conjuring 1 Yang adalah kisah nyata Bener-bener Epic banget Kalian masih nonton Dan kalo kalian nonton Jangan lupa Di ending credit titlenya Jangan pulang dulu Karena ada bagian yang Super epic sekali Endingnya bikin merinding Tentunya sangat diapresiasi ya Kalo misalkan Film tentang horror Yang berhubungan dengan Demon itu Dia gak Pukul-pukulan Limbo Di dunia gaib gitu ya Kayak insidious tuh Gak make sense banget sih Hantunya dibunuhnya Dengan dipukul Gak bisa Harus ada ritual keagamaan Untuk mengusir itu Atau Bad ending sekalian Demonnya menang Sudah Jadi cuma dua pilihannya Kalo mau bikin film horror nih Happy ending Yang dimana diselesaikan Dengan ritus keagamaan Nilainya dari aku 9 per 10 Keren banget Kalian masih nonton Karena aku udah lepek Abis ngegym terus Belum mandi ya Eh 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 Gitu Eh gitu Tiba-tiba PAM Jangan lupa dikasih like Abis nonton video ini Sebelum ini sudahnya Aku udah ngantuk Tapi tetap semangat Dan sehat-sehat selalu Buat temen-temen Gazelion Jangan lupa itu tadi Pok Rips per mana itu Enak banget Kalian masih cobain Search aja di IG Atau di Google Oke? Tapi yang pasti dapet Predikat let's go itu Dari aku Last but not least Keep it small in the face I will see you guys in the next video Cheers